Perkara lapar emang gak bisa diabaikan ya, foodies? Kalau ditahan-tahan, wah bukannya lupa, malah badan jadi lemes tuh. Terus ya kadang juga bikin otak kayak jadi mikir kemana-mana. Kayak yang satu ini nih. Halo, malah udah sore lagi belum makan. Laper pula, gak tau lagi ini dimana. Ya Tuhan. Langit! Bisa gak kau mengirimkan aku makanan tanpa aku harus mencarinya? Aduh, memang lagi hoki banget nih, foodies. Sambal, petir, cidodol. Nah karena tadi kebetulan gue bilang lagi lapar banget. Eh, akhirnya nyampe di sambal, petir, cidodol. Kira-kira disini menyediakan menu-menu apa aja sih? Dan kira-kira makanannya seenak apa? Penasaran? Ikutin ya. Wih, mantep foodies. Pilihan loke banyak. Ada ayam, sate-ate ampela, sate usu, sate kulit, ceker, kepala, dan juga tempe. Dan dari nama warungnya, juga ada ketahuan dong, pasti ada lele-nya ya. Tapi yang ini juga bikin roling-miler nih. Foodies juga ada pasti kan. Ini juga ada asin-asinan seperti ya? Yang asin nih, yang mantep nih. Oh, ikan asinnya mantep. Ada apa aja nih? Ada pedak. Ada jambar roti. Ya, ya. Cumi, gabus. Ada jengkol juga. Wih, papa warna saya tuh, mas. Ada sayur-sayuran petai. Yuk, langsung aja dipilih loke. Ditunjuk, terus diambil, kemudian digoreng. Makanan seperti ayam dan tempe ini gorengnya cukup 3 menitan aja. Nah, kalau lele, butuh waktu sampai 5 menitan biar matangnya sempurna. Oke nih, mas. Sepertinya lele-nya udah matang, bisa diangkat berarti ya. Oke nih, foodies. Sekarang kita angkat ikan lele. Oh iya, selain menu ayam, ikan, dan ikan asin, foodies juga bisa request jengkin, alias jengkol, pete, atau terong buat lauk tambahannya. Oke deh, lele-nya udah. Lauk yang lain juga udah digoreng nih, giliran sambalnya ya, foodies. Tapi kayaknya dia yang gagal fokus gegara lihat ulekannya nih. Tapi ini foodies yang luar biasa adalah ulekannya gede ditambah ini, coba. Ini dari apa sih, mas? Ini dari akar bambu. Akar bambu? Kenapa mesti dari akar bambu? Karena biasanya kan, biasa dari batu gitu, atau gak dari semen. Iya, cepet halus di cabainya. Oh, biar lebih cepet halus ya. Kalau saya nyobain boleh gak nih ngulak? Boleh, boleh. Oke, foodies, kita coba ngulak ya. Ini dia bahan untuk membuat sambal petirnya. Ada cabai rawit setan yang digulak langsung dengan garam, gula pasir, dan terasi. Sama ya, kayak sambal yang biasa kita bikin gitu. Tapi kalau yang di ulek rulis segini banyak, terus kapan makannya juga nih kita foodies. Aduh, durasi nih durasi. Mas, kayaknya saya kan lagi lapar nih. Malah makin capek. Saya nunggu aja ya, mas. Sanggung pada. Saya nunggu aja deh ya. Nah, mending gitu rul. Daripada tambah capek, malah jadi emosi jiwa kan? Oh iya, ini nih bumbu tambahan yang bikin sambal ini jadi cetah rasanya. Ada irisan tomat yang melimpah dan perasaan jeruk limau yang aduh. Aduh, jadi ngiler banget gak sih ngeliat ya? Udah, ayo to the point aja. Kita langsung review bareng. Cus! Oke, pertama kita siapin nasinya. Lalu kita absen satu-satu loknya ya. Lengkap dengan sambal petirnya. Nah, seperti biasa, karena gue suka bawang. Oh, taburan bawangnya melimpah nih, Fudis. Nah, selain itu yang jadi andalan menurut sini adalah sambalnya nih. Kita cobain sih. Kira-kira seperti apa rasa dari sambalnya ini? Kita cobain ya. Dalam setiap sajian, biasanya sambal petir dihidangkan terpisah di piring ya, Fudis. Tapi kalau ayam penyet atau geprek, sambalnya yang langsung neplok gitu di ayam. Sambal ini juga gak pakai pelit loh. Wah, kebayang gak sih gimana pedesnya? Secara itu ayam gak ada yang luput dari sambal. Semua bagian yang kena sambal, udah kayak ayam leluran sambal nih. Dari gigitan pertama nih, Fudis. Untuk kesan pertama yang dirasakan adalah pedas. Tetapi pedasnya itu nikmat banget. Hah, ternyata memang gak bohong ya. Yang jadi spesial di sini itu adalah sambalnya gitu. Karena sambalnya ini adalah sambal petir. Karena rasanya itu pedas banget. Sesuai namanya Fudis, sambal ini emang kayak petir. Sekali icip, gak pakai basa-basi langsungnya berkelidah. Nah, buat kalian pencinta pedas nih, semoga lidah kalian gak ketar-ketir ya. Gagaran nonton Ruli makan sampe keringetan gitu tuh. Eh, ngomong-ngomong ini kepedesan atau keenakan sih? Nah, Fudis, kalau biasanya kalau lagi makan, yang menjadi tanda atau ciri makanan itu nikmat atau enggaknya adalah ketika kita lagi makan berkeringat. Nah, mungkin Fudis di rumah bisa lihat betapa banyaknya keringat yang mengalir di tubuh saya. Berarti tandanya ini makanan itu nikmat banget. Oh iya, selain lele, kalian juga bisa pilih di menu ikan laidah. Seperti mujair, nila, dan juga gurame. Kalau kulinerannya seputar sambal di warung-warung model kayak begini, biasanya sih yang ini juga udah pasti jadi inceran nih buat tau ketambahannya, Fudis. Apalagi kalau bukan petai, jengkol, dan juga terong goreng. Kalau masih kurang nampol, kalian bisa tambahin cumi asing. Jambal roti, gabus, atau pedah di daftar pesanan kalian ya. Pedes ketemu asing. Wih, mantap tuh. Eh, reviewnya udah dulu kali ya. Kasian terlalu udah menggap-enggap dia kepedesan. Fudis, kalian yang mau kesini catat nih alamatnya. Pecul lele sambal petir Cidodol yang ada di jalan panjang Cidodol nomor 35, Grogol Selatan, Kebairan Lama, Jakarta Selatan. Fudis bisa kesini buat makan siang atau makan malam ya, karena bukanya dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Maka receh nih, jajanan receh di pinggiran jalan. Meskipun harganya recehat, wih nih, soal rasa gak pernah recehat. Sub indo by broth3rmax